Salat Sunnah di rumah Ilal maktubah Namun sekarang berhadapan dengan dua maslah Salat Sunnah di rumah Tidak dapat sahab pertama di masjid Maka lebih utama kita salat di masjid Supaya dapat sahab pertama Jadi sebenarnya Saya sering sampaikan waktu pertemuan takmir-tamir masjid Saya sampaikan bahwasannya Di tanah air kita ini Mengajarkan kita untuk sangat rajin Kenapa kita harus sudah siap sebelum adhan dikumandangkan Kalau kita dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar Baru dengar azan Nah ini terlambat kita dapat salat berjamaah Pasti terlambat satu rakaat, dua rakaat Apalagi kalau masjid agak jauh Padahal dalam kumanan azan tersebut Sang Mu'azin berkata Hayya ala sholat, ayo sini sholat Begitu datang sholat sudah selesai Harusnya ada persiapan Persiapan cukup lah 15 menit, 10 menit Sholat subuh cuma 5 menit Orang baru bangun tidak Belum sikat gigi, belum buang air Ya gimana Dan itu kenyataan Sebagian miskin seperti itu Kalau kita dengar azan Pas bangun, pas azan Sudah, bakalan terlambat Bakalan terlambat Ada sebagian orang setiap pagi harus buang air Ada Oleh karenanya Harusnya waktunya dikasih jeda Kalau Arab Saudi luar biasa Arab Saudi ya azan dikumanan Allahu Akbar, Allahu Akbar Antum bangun Bangun Kemudian Bisa mandi dulu Benar mandi dulu Kemudian jalan ke masjid dengan santai Baca doa keluar masjid Sambil sana sholat dua rakaat Kemudian berdoa masih bisa Baca Quran masih bisa Baru kuamat Kenapa jaraknya 30 menit Antar azan yang apa Komat Kalau sini mustahil Karena saya Kalau bagi orang yang Ngurus takmir masjid Kalau memang bisa Dipahamkan kepada masyarakat Agar bisa ditunda Jangan 5 menit lah 10 menit lah Wajarlah Makanya saya bilang Orang Indonesia harus lebih rajin Daripada orang Arab Saudi Rajin Harus lebih bertakwa kepada Allah SWT Kalau kondisinya seperti ini Tidak mengapa Rasulullah SAW pernah mencontohkan Juga sholat Kobliya Rawatib di masjid Rasulullah SAW pernah mencontohkan Jadi tidak mengapa Rawatib di masjid Apalagi kondisinya seperti ini Rawatib di masjid Supaya bisa sholat Di sahabatib di masjid Sampai jumpa di masjid